Ya Bapak Ibu, sambil kita menunggu untuk kurun, kita akan memasuki auditor Nabul Burit dengan topik CAE Talk, Internal Audit Transformation, dengan narasumber yaitu Ibu Surya Ningrum, Chief Audit and Risk Management Advisory PT ASL CAE Bank Rakyat Indonesia, dengan moderator yaitu Ibu Diana Lourencia, Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang akan membantu jalannya diskusi ini. Kepada Ibu Diana Lourencia, saya persilahkan. Baik, izin suara saya apakah sudah terdengar, Mbak Dewi? Sudah terdengar, Ibu. Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat Ibu Angela Simatupang sebagai Presiden IIA Indonesia, Bapak Joni Patibang selaku Vice President IIA Indonesia, Komite Audit IIA Indonesia, para Board of Governors, dan seluruh member IIA Indonesia, serta seluruh peserta yang berbahagia, senang sekali hari ini saya bisa menjadi moderator di acara kita hari ini. Acara kita hari ini mengangkat tema yang sangat menarik, Bapak Ibu sekalian, yaitu Internal Audit Transformation. Nah, tentu istilah transformasi ini hari ini sangat sering kita dengar di berbagai organisasi, di berbagai sektor. Mungkin transformasi ini menjadi topik yang sangat hangat, di tengah berbagai perubahan ataupun dinamika yang terjadi di lingkungan bisnis. Kemudian juga ada banyak tren teknologi yang makin advance, blockchain ataupun artificial intelligence, data analytics yang semakin lama semakin berkembang, yang tentu juga tidak lepas dari risiko. Ada risiko cyber security, risiko confidentiality, belum lagi risiko fraud, dan yang lainnya. Nah, di tengah dinamika tersebut tentu transformasi tidak lagi terhindarkan. Setiap organisasi hari ini sedang mungkin sedang dalam proses ya transformasi. Tentu proses transformasi ini tidak selalu bisa singkat, bahkan di dalamnya ada banyak tantangan-tantangan untuk bisa mencapai arah yang lebih baik itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar dari dua pembicara kita yang mungkin sudah banyak mengenyam pengalaman ya, bagaimana tips-tips untuk bisa menjalani proses transformasi dengan baik, lalu apa saja tantangan-tantangan yang ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan mendengarkan profil dari pembicara kita pada hari ini, izinkan saya sedikit menyampaikan urutan dari acara kita hari ini. Jadi nanti kedua pembicara akan menyampaikan sharingnya, masing-masing pembicara akan diberikan waktu sekitar 20-30 menit, kemudian nanti akan ada diskusi. Nah, selama proses paparan dari pembicara, apabila Bapak Ibu peserta sekalian telah memiliki pertanyaan, silakan dapat disampaikan di kolom chat. Lalu nanti pada saat sesi diskusi telah mulai, Bapak Ibu juga kami persilakan jika ingin menyampaikan pertanyaan secara lisan, mungkin dengan lakukan resen terlebih dahulu, nanti kemudian akan saya persilakan. Baik, Bapak Ibu tanpa berpanjang kata lagi, kita akan masuk ke profil pembicara. Mungkin slide-nya boleh ditayangkan. Baik, pembicara kita yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah Ibu Surya Ningrum, IIAP. Beliau menempuh perundidikan sarjana di bidang akutansi dari Universitas 11 Maret di Solo. Beliau telah memiliki banyak pengalaman, yaitu selama kurang lebih 25 tahun, khususnya saat ini beliau menjabat sebagai Chief Audit and Risk Management Advisory di PT Astra Auto Parts TBK sejak tahun 2017. Sebelumnya, beliau juga telah memiliki pengalaman 15 tahun di Leadership Role di Astra Group, antara lain sebagai Audit and Risk Management Division Head di PT Astra International TBK. Beliau juga memiliki banyak sekali sertifikasi, diantaranya ada Indonesia Internal Audit Practitioner, Chartered Accountant, Qualified Risk Management Professional, kemudian juga ada Qualified Internal Auditor, dan sertifikasi lainnya seperti BCMCP dan ERMCP dan CITS. Kemudian, pembicara kita yang kedua adalah Ibu Triswahyu Herlina. Beliau menempuh pendidikan sarjana administrasi bisnis di Universitas Brawijaya, kemudian Magister di Agribusiness Management dari Universitas Gajah Mada, kemudian beliau juga mengikuti berbagai eksekutif education, antara lain di London Business School, Harvard Business School, dan University of Pennsylvania. Untuk pengalaman kerja, beliau juga sudah banyak sekali pengalaman, khususnya di PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK. Saat ini, beliau menjabat sebagai Chief Audit Eksekutif di BRI. Sebelumnya, beliau juga menempati banyak posisi di BRI, antara lain CEO Regional Office Surabaya, Eksekutif Vice President di Agribusiness Division dan Medium Business Division, juga menjadi Vice President Regional di Yogyakarta, Malang, dan juga Credit Restructuring and Recovery. Baik, tentu melihat profil dari dua pembicara kita ini sangat menarik, dan kita sangat tertarik ya Bapak Ibu ingin mendengar sharing bagaimana kedua pembicara kita ini menjalankan dan bagaimana pengalaman-pengalaman yang bisa menjadi insight bagi kita semua di transformasi audit internal. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kata lagi, saya akan serahkan kepada pembicara kita, kepada Ibu Ningrum, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Diana. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Ibu. Oke, semangat pagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu seprofesi, maupun Bapak Ibu yang pengen pemerhati internal auditor nih. Selamat ketemu lagi juga Ibu Tris Wahyu. Apa kabar Ibu? Mungkin saya akan sharing sedikit gitu ya, tentang internal audit transformation yang dilakukan di Astra Auto Parts gitu. Tadi mungkin sudah disampaikan juga bahwa untuk internal audit transformation itu karena banyak hal ya, kenapa kita harus bertransformasi, karena memang kondisinya, kondisi sekarang ini semuanya berubah. Jadi otomatis kita juga harus berubah. Saya coba izin share untuk PPT-nya. Apakah sudah terlihat? Yang saya share? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian, sebelum mungkin saya share terkait dengan bagaimana internal audit transformation di Astra Auto Parts gitu, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang Astra Auto Parts itu sendiri gitu. Dan tentang divisi saya di Audit and Risk Management Advisory. Nah, Astra Auto Parts di sini adalah satu perusahaan, jadi komponen khususnya, yang memproduksi spare part untuk OEM, spare part OEM untuk ke ITPM. Jadi khusus untuk otomotif. Walaupun saat ini Astra Auto Parts itu sudah mulai masuk penjualannya selain otomotif ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, mungkin sekarang sudah mulai masuk ke alat-alat kesehatan untuk Astra Auto Parts. Dan untuk bisnisnya sendiri, selain manufacturing, Astra Auto Parts ini juga punya trading. Jadi kami juga menjual, selain membuat, kami juga menjual finish good-nya, atau komponen-komponen yang kemudian sudah menjadi spare part itu, ke toko-toko. Lalu kami juga mendistribusikan dan juga melakukan ekspor. Jadi kami punya manufacturing, kami punya trading. Yang secara luas, kalau untuk manufacturing kami punya sekitar, Astra Auto Parts punya sekitar 40-an anak perusahaan, baik direct maupun indirect share. Dan pelanggannya macam-macam. Ada Toyota, Dehatsu, lalu bahkan bukan hanya produk-produk dari Astra saja. Kalau Bapak Ibu tahu, dari non-Astra pun seperti Suzuki, Kawasaki itu juga menjadi customer-nya Astra Auto Parts. Sedangkan untuk yang tradingnya sendiri, selain punya anak perusahaan yang juga menjual spare part, Astra Auto Parts juga punya retail outlet, kami bilangnya modern retail outlet, yaitu shop and drive. Selain dijual atau menjual aki, menjual oli, mungkin kalau Bapak Ibu pernah ke shop and drive, akan tahu produk-produknya apa, kami juga menjualnya melalui e-commerce sekarang, yang namanya Astra Auto Shop. Dan kami juga mulai masuk ke pengisian baterai. Jadi untuk EV yang sudah mulai pakai mobil-mobil EV, itu juga kami ada namanya Astra Auto Power, walaupun belum banyak. Bekerja sama juga dengan PLN. Selain itu, kami juga akan ada export. Anak perusahaan AOP sendiri itu enggak semuanya TBK. Jadi memang sebagian besar itu tidak punya fungsi internal audit. Jadi peran internal auditnya ada di holding, ada di audit and risk management advisory. Audit and risk management advisory, atau biasa disebut dengan ARMA, kami bilangnya ARMA, ini memang satu fungsi yang bukan hanya internal audit, tapi kami juga ada risk management-nya. Hanya di sini kita sebutnya risk management advisory, karena kami tidak melakukan operational risk management. Berbeda dengan banking mungkin ya di sini. Kalau banking itu langsung risk management-nya, ada risk management yang operasional yang bisa menentukan langsung apakah satu nasabah atau satu klien itu bisa menjadi nasabahnya atau tidak. Kalau kami tidak, jadi kami sebutkan sebagai advisor. Walaupun jadi satu, tapi secara role, responsibility, bahkan sampai ke manpower-nya itu, mereka berbeda. Jadi ada internal audit-nya sendiri, ada juga risk management-nya sendiri. Kalau untuk internal audit-nya di tempat kami, di Astra Auto Parts ada empat departemen, yaitu yang general, lalu IT, dan kemudian juga yang general ada tiga, dibagi tiga, karena sesuai dengan, karena tadi kami punya kurang lebih 40 anak perusahaan, dan berbagai macam jenis, ada yang plastic injection, ada yang metal, itu dibagi menjadi tiga kategori. lalu kemudian kalau servisnya banyak, mulai dari assurance, lalu kemudian advisory, ada training ground sendiri, karena untuk level-level yang akan menjadi controller, atau mungkin menjadi finance accounting, mereka bisa belajar dari tempat internal audit. beberapa anak perusahaan kami, ada satu, dua anak perusahaan kami, yang juga mempunyai internal audit secara fungsinya, tapi sebagian besar tidak ada. Selanjutnya, terkait dengan transformasi itu sendiri. Kalau tadi kita bicara soal transformasi ya, sebenarnya transformasi itu, kata yang paling tepat, atau kata yang ada di dalamnya itu adalah perubahan. Jadi, bagaimana berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih indah, secara keseluruhan sebenarnya menyeluruh. Mungkin kalau zaman dulu, kita taunya metamorfose ya, jadi kalau kupu-kupu itu mulai dari dia jadi ulat, terus kemudian mereka metamorfose, jadi kupu-kupu. Nah, mirip dengan transformasi ini, bagaimana berubah, karena memang kondisinya memang membutuhkan perubahan itu, mengharuskan perubahan itu, bukan lagi sebagai satu pilihan. Dan, kalau kita lihat dari gias yang baru keluar di tahun 2024 ini, terkait dengan tujuan dari internal audit sendiri, di sini disampaikan bahwa audit internal itu, tujuannya adalah memperkuat kemampuan satu organisasi untuk menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai, dengan memberikan asurans, saran, wawasan, dan pandangan ke depan, yang independen, berbasis resiko, dan objektif, kepada dewan dan manajemen. Disampaikan seperti itu. Jadi, kita tahu sendiri bahwa ternyata, transformasi itu, kalau untuk internal audit, sudah sangat jauh sebenarnya harapannya, dibandingkan dari awal adanya internal audit. Di sini mungkin hanya gambaran saya saja, terkait dengan internal audit transformation, dari yang dulu, sekarang, ke depannya, bahkan yang nantinya seperti apa. Mungkin kalau dulu kita tahu bahwa transformasi itu, awalnya ya, sebelum bertransformasi, mungkin internal audit itu terkenal sekali lah, sampai sekarang masih terngiang-ngiang, dianggap sebagai watchdog. Lebih banyak hal-hal yang dikerjakan itu, sifatnya manual. Lalu mungkin lebih berhubungan langsung dengan yang sifatnya finansial, dan lain sebagainya. Lalu kemudian, mulai mengarah ke sini, mulai risk-based. Bahkan ke depannya akan sampai ke dynamic risk-based. Lalu kemudian, diharapkan menjadi strategic partner. Tidak hanya assurance, tapi juga masuk ke advisory. Bahkan ke depannya, kalau tadi kita lihat, tidak hanya assurance advisory, tapi juga bisa memberikan insight, memberikan foresight. Sampai segitunya. Jadi, otomatis kita pun, sebagai pelaku-pelaku di dalam fungsi audit, perlu mengikuti hal ini. Hal yang penting terkait dengan internal audit transformation adalah perubahan dalam hal peran, dan juga value. Di mana semua ini tidak bisa terlepas dari orang-orang di dalamnya, yang terlibat dalam perubahan itu, proses yang dilakukan, dan pastinya juga teknologi yang digunakan. Nah, mungkin saya akan langsung masuk, bagaimana internal audit, atau fungsi audit internal di AOP itu, melakukan transformasi. Ada empat hal terkait dengan people. Saya bagi menjadi tiga ya. People, proses, dan teknologi. Ada empat hal yang terkait dengan people. Kalau di sini, pertama, growth mindset, buy-in strategy, agile reporting, lalu agile working, kompetensi, and capability enhancement, dan juga strengthen collaboration and coordination. Growth mindset, dan buy-in strategy. Yang pertama-tama, kita pasti harus bisa meyakinkan tim kita dulu, bahwa kita sudah bukan lagi seperti yang dulu. Karena kalau kita meyakinkan yang di luar, kitanya sendiri belum berubah, mindset kita belum berubah, susah pastinya. Nah, bagaimana caranya? Yang jelas, kita juga harus punya visi, misi, kita harus turunkan ke dalam strategic plan, yang kemudian juga ini disampaikan ke luar, disampaikan ke stakeholder, bahwa kami berubah, kami akan berubah seperti ini, dengan langkah-langkah yang seperti ini. Dan perubahan-perubahan itu juga tentunya tidak hanya sekedar disampaikan, tapi juga ada buktinya, ada yang kita lakukan, untuk menunjukkan sebagai bukti bahwa betul loh, kita nggak hanya lip service saja. Dan salah satunya, kalau di AOP, di internal audit AOP, di ARMA, satu dari internal, jadi kita sebutkan bahwa dari lambang, kami mempunyai satu lambang, ini memang hanya buat internal audit saja, di tempat kami, internal audit dan risk management, untuk menunjukkan bahwa kami arahnya adalah ke, bukan seperti internal audit yang dulu, tapi ke internal audit yang memang betul-betul bisa menjadi strategic partner buat manajemen, dan bisa menjadi trusted advisor. dan kami turunkan juga visi-misinya, dan setelah itu juga, semua ini, mindset itu kan juga harus berkembang ya, kalau yang namanya berubah, itu pasti akan terus-menerus, akan ada, hal apa sih yang berubah, kalau menjadi lebih baik, bagaimana? Nah, kami juga membuat jalan working, jadi mereka juga kita minta untuk ya, mereka bisa melakukan sesuatu, yang menurut dia baik, tapi memang harus dibuktikan, baiknya seperti apa, ada beberapa proyek yang kita minta, terkait dengan proses, silahkan mereka explore, silahkan mereka lakukan, jadi di kami juga ada konsep, bahwa yang namanya Kaizeng, karena memang awal cikal bakal, AOP cikal bakalnya itu dari dulu, mungkin kami punya tradisi Jepang, jadi Kaizeng itu terus-menerus, perubahan dan improvement yang terus-menerus dilakukan, itu perlu dilakukan, dan di sini kami juga, semua internal auditor kami, diminta untuk melakukan improvement yang terus-menerus, mulai dari hal-hal yang paling kecil, mungkin sampai hal-hal yang menurut dia, oh ini cukup signifikan ke dirinya sendiri, kerjaannya sendiri, ke departemennya, ke divisinya, atau bahkan ke perusahaan, jadi mindset bahwa kita harus terus improve, kita harus terus berinovasi, itu perlu ditanamkan juga, lalu kemudian juga terkait dengan kompetensi tentunya, karena tidak ada orang yang berubah tanpa kemudian kompetensinya diisi, kami juga punya, kalau ini saya rasa semua internal audit function pasti sama, pasti mempunyai panduan, atau mempunyai kompetensi matrix, yang kemudian menjadi dasar bahwa siapa harus melakukan apa, dan perlu diisi dengan apa, lalu kemudian yang penting adalah, bisa jadi mungkin di tengah-tengah jalan bisa berubah ini juga, matrix awalnya mungkin generiknya ada, tapi bisa jadi oh si A, si B, si C, mungkin karena perubahan kebutuhan juga, di tengah jalan mungkin saja bisa berubah, tapi yang penting di sini adalah, kita harus enhance, baik itu kompetensinya maupun capability-nya, knowledge mereka, skill mereka, dan kemampuan mereka untuk bisa bekerja menggunakan knowledge dan skill mereka, jadi selain memang ada kompetensi matrix, lalu juga ada assignment-assignment yang diberikan, lalu kemudian tadi dari awal, selalu ada inovasi atau proyek-proyek improvement yang mereka harus lakukan, dari yang simple mungkin mereka membuat poster, mereka membuat artikel, lalu di blasting untuk semua company itu juga diperlukan, dan juga yang tidak kalah penting adalah, mendevelop expertise di kondisi untuk emerging technology, jadi mungkin tidak semuanya perlu paham, perlu bisa, tapi paham perlu, bisa tidak semuanya, tapi paham itu perlu, macam-macam caranya juga, bisa melalui workshop, bisa melalui training, bahkan juga bisa melalui artikel-artikel yang di, kami punya namanya portal ya, yang kami taruh di portal, jadi ada knowledge sharing istilahnya, nah, selain kompetensi dan enhancement yang dilakukan, kami juga meningkatkan kolaborasi dan koordinasi, nah, satu hal yang penting di sini dalam transformasi, sebenarnya adalah kolaborasi dan koordinasi, mungkin kalau dulu internal audit itu biasa silo bekerja sendiri, selesai reportnya diberikan, tapi kalau sekarang arahnya ke depan sudah tidak lagi, kolaborasi dan koordinasi bagaimana kita bekerja bersama, bagaimana kita walaupun mungkin punya tanggung jawab yang berbeda-beda, kita berkoordinasi untuk menciptakan satu value yang baru, itu menjadi hal yang penting, nah, di kami, nah, tadi mungkin saya sampaikan di depan bahwa kalau di AOP, internal audit functionnya itu ada di holding, sedangkan kami itu punya sekitar 40-an anak perusahaan, sehingga sulit juga bagi kami yang terbatas, kami punya struktur organisasi, orang tadi kalau dilihat, cuma sekitar 15-an ya total untuk internal auditnya, untuk bisa mencapai semuanya dalam waktu yang mungkin dalam waktu satu tahun, jadi kami harus cari cara bagaimana supaya mereka semua juga bisa berkembang bersama, bertumbuh bersama, khususnya dalam memitigasi resiko, memastikan internal kontrolnya, tanpa kami sendiri harus menambah orang, kami ada yang namanya kontroler, jadi kontroler itu adalah satu orang yang ditunjuk, ini bisa ditambahkan ke orang yang sudah ada di satu perusahaan, yang mereka menjadi liasong kita, yang bisa menjadi window arma, itu sebagai agent of change di masing-masing perusahaan, jadi nanti mereka ditunjuk, kami dari arma ini akan memberikan edukasi, memberikan wawasan, lalu kemudian memberikan awareness, harapannya kontroler ini yang akan memberikan perubahan, atau yang akan meneruskan wawasan-wawasan yang kami berikan dalam bentuk apapun ke perusahaannya, yang secara kontinus, mungkin kalau kami hanya sekali-sekali-sekali, tapi kalau kontroler ini diharapkan bisa terus-menerus, ini kurang lebih gambarannya, jadi mereka itu adalah orang yang terpisah, karena company-nya terpisah, tapi kami punya garis koordinasi yang cukup intens, berbagai macam hal yang dilakukan untuk meningkatkan ini, dan juga mereka bisa menggunakan semua tools yang ada, kami juga men-set up tools, kita bilangnya control self-assessment, mereka bisa menggunakan tools ini untuk memastikan assurance di mereka sendiri, jadi tanpa kami yang langsung masuk ke sana, walaupun memang bentuknya adalah assurance-nya yang self-assessment, jadi mungkin beda ya level tingkat assurance-nya. lalu kemudian selain dari itu, kami juga mengadakan rutin mengedukasi mereka dalam segala aspek, khususnya untuk key-key proses yang penting, untuk emerging risk juga itu kami sampaikan, baik itu grup kecil, kita bilangnya coaching clinic, atau itu dalam grup besar bersama-sama. Nah, ini yang mungkin dulu-dulu jarang sekali terjadi, karena sekarang semakin lama mereka semakin intensif berkomunikasi dengan kami, dari audit dan risk management advisory. Nah, terkait dengan proses, di proses ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, terkait satu, transformasi di kami itu hubungannya dengan strategic alignment, lalu kemudian risk-based internal audit, dan juga penguatan terkait dengan reliance model, dan juga implementasi combined assurance, serta enhanced advisory services. Untuk strategic alignment, yang paling penting adalah, satu, kalau kita bertransformasi, yang kami sadari adalah, harus align dulu nih, karena transformasinya adalah, kalau tadi dibilang, kita sekarang benar-benar menjadi strategic advisor, strategic partner buat perusahaan. Berarti, kalau perusahaan punya goals, apa yang dilakukan oleh internal auditor, atau fungsi internal audit, adalah mendukung goals-nya ini. Jadi, harus align, antara goals-nya perusahaan, dengan apa yang kami lakukan, sebagai internal audit. Jadi, dipastikan bahwa kami mempunyai, tadi ada visi-misi, dan kami turunkan juga bahwa, strategic plan kami, itu harus align dengan, AOP strategi. Dan kami punya roadmap, bagaimana sampai dengan ke 2025, waktu itu kebetulan saya di sini, 2018, bagaimana dari 2018, sampai ke 2025, milestone-nya akan seperti apa. Jadi, strategic plan, yang kami buat itu, jangka menengah, dan jangka panjang. Lalu, kemudian, pasti kami menggunakan risk assessment. Walaupun mungkin nanti beyond-nya adalah, mungkin kalau dibilang adalah value driven ya, tapi kami saat ini memang masih berdasarkan risk base. Tapi kami harapkan risk base ini bisa terus berkembang, karena sekali lagi memang masih berproses, transformasinya juga masih terus berproses. intinya adalah antara apa yang dilakukan dan dilihat oleh business owner, difasilitasi oleh risk management, risiko-risiko apa yang mereka identifikasi, itu sama melihatnya. Frekuensinya juga harus sama dengan apa yang kemudian dilihat oleh internal audit. Kalaupun kita melihat dari sisi yang berbeda, ini harus saring memperkaya. Itu yang paling penting. Sehingga, pada saat kita melakukan audit, kami selalu melakukan OU kembali. Walaupun kami sudah punya generic audit program, kami sudah punya generic risk, tapi kami selalu melihat kembali. Apa yang berubah, dan kami konfirmasi kembali. Untuk memastikan bahwa, resiko-resikonya itu masih relevan. Supaya kami melakukan risk-based-nya, bukan risk-based yang sudah dari dulu banget, ditentukan resiko-resikonya, padahal saat ini juga resikonya sudah bergeser. Lalu kemudian, strengthen three lines model. Terkait dengan strengthen three lines model ini, salah satunya adalah, kami ingin semuanya ini, balik lagi, ini bukan masalah silo. Kami semua punya, kita di sini punya tanggung jawab, punya peran yang berbeda-beda, tapi kita semua perlu berkoordinasi dan berkolaborasi. Intinya itu. Jadi, di sini harapannya antara first line, second line, dan kami sebagai third line, itu semuanya saling bekerja sama. Kami juga mempunyai satu, sudah kami bangun satu aplikasi, yang bisa di sini aplikasinya salah satunya untuk koordinasi dan kolaborasi. Jadi, di dalam aplikasi ini bisa dilihat oleh, khususnya second line, digunakan oleh second line, untuk, tadi, salah satunya CSA, untuk memperkuat, mereka melakukan assessment. Mereka melihat sendiri, mungkin CSA itu salah satunya kan, mereka melihat, oh, yang ini mungkin saya kelewat, oh, yang ini saya belum lakukan. Jadi, paling tidak mereka bisa melakukan introspeksi. mungkin lebih ke situ. Lalu, kemudian untuk ISR, atau kita bilangnya follow up ya, dalam hal follow up kami bilangnya adalah implementation, recommendation, bagaimana mereka melakukan itu, dan kemudian melaporkan secara, secara, tidak hanya waktunya tetap, tapi mereka bisa melakukannya. Saat ini mereka sudah lakukan 1, 2, 3, yang mereka bisa laporkan. 1, 2, 3 sudah kami laporkan. Sudah kami lakukan. Lalu, 4, 5, 6, nah itu, kami punya satu tools, yang memungkinkan hal itu terjadi. Jadi, antara second line, dan juga first line, itu bisa diakomodir dengan aplikasi, atau dengan portal ini. Selain itu, untuk combine assurance, sekali lagi, tadi, intinya adalah kolaborasi, dan koordinasi. Karena, di kami pun merasakan bahwa, combine assurance ini penting, karena beberapa, karena kami di holding. Jadi, di holding pun ada beberapa fungsi, yang melakukan assurance. Jadi, ada provider untuk melakukan assurance juga, karena cukup banyak. Nah, kami bekerja sama dengan mereka, untuk melakukan assurance, ke anak-anak perusahaan. Misalnya, dengan tim tax yang ada di holding. Lalu, juga dengan tim EHS, Environment, Health and Safety, untuk melihat bagaimana anak perusahaan itu, implementasi terkait dengan EHS-nya. Kalau yang sekarang, itu ke sustainable-nya, ke sustainability-nya. Itu kami bekerja sama. Termasuk juga dengan tim legal yang ada di korporat, untuk memastikan bagaimana, anak-anak perusahaan itu, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang enggak kalah penting adalah, meningkatkan advisory service. Mungkin kalau dulu ditanya, auditor itu kan fungsinya, selain assurance, juga memberikan advice. Nah, berapa persen sih? Nah, sulit untuk menjawab memang, presentasinya. 50-50 kah? 70-30 kah? Enggak bisa. Tergantung dari kondisi dan kebutuhannya. Kadang kita butuh mungkin advisory service-nya yang lebih tinggi, pada satu saat tertentu. Tapi di satu saat mungkin assurance-nya yang lebih tinggi. Nah, balik lagi, agility juga dibutuhkan di sini. Tapi, jangan sampai ditinggalkan. Intinya adalah itu. Karena dua-duanya ini harus ada. Dan, seimbang. Tapi seimbangnya mungkin bukan berarti 50-50 ya. Tergantung kebutuhan. Kami juga melakukan advisory service, memberikan, khususnya terkait dengan internal control, terkait dengan efektivitas internal control ya. tapi tidak memberikan assurance atas internal control-nya dia. Artinya apa? Artinya apa yang mungkin perlu dia improve, apa yang harus dia lakukan, kami memberikan rekomendasi. Dan ini bisa bekerja sama juga dengan tim-tim lain yang ada di head office atau di corporate. Misalnya terkait dengan contoh, terkait dengan proses di tempat kami ada yang mau melakukan GSOC implementation gitu. Ya, kami bantu untuk bagaimana sih. Kita kan prinsipnya kebetulan di sini tidak pakai GSOC. Tapi, kalau ada yang anak perusahaan dia, induknya ada di Jepang dan dia pakai GSOC, ya kami dari internal audit membantu dengan prinsip-prinsip GSOC yang ada. Misalnya juga untuk meningkatkan internal control-nya mereka. Salah satunya misalnya dengan cara, oh ternyata mereka punya sistem belum terintegrasi, mereka punya proses mungkin juga masih perlu di improve. Nah, bagaimana meng-improve-nya? Kami memfasilitasi dengan merangkul expert-expert dari corporate. Jadi, kami tidak melakukan sendiri, karena balik lagi, bukan kami expert-nya di situ, tapi pada saat, oh dia mau menggunakan satu ERP sistem yang terintegrasi, expert-nya adalah corporate IT. Dan kami merangkul corporate IT untuk membantu company tersebut. Oh ternyata mereka juga butuh untuk yang expert di costing. Kami merangkul tim dari costing-nya corporate untuk membantu bersama-sama, membuat satu proyek bersama. Ini yang kami lakukan selama ini. Satu lagi adalah, once kita sudah selesai dalam audit, hal yang paling penting adalah follow-up. Kami tidak meninggalkan mereka untuk memfollow-up sendiri. Kalau mereka masih membutuhkan kami untuk kemudian menjadi advisor, bahkan membuat satu proyek advisory untuk follow-up-nya mereka, itu juga kami lakukan. Internal audit di AUP pun berfungsi sebagai fasilitasi, sebagai fasilitator, sebagai trainer, sebagai edukator, ya jelas sebagai advisor juga. Di setiap peran-peran ini, ada contoh-contohnya juga, banyak hal yang kami lakukan, kami kerjasama dengan tim risk management untuk melakukan RCSA. Sebagai trainer, kami sering melakukan training-training untuk PIC, anak perusahaan, baik itu. Khususnya yang sekarang ini kami punya IT auditor, dan IT auditor-nya kebetulan sudah certified untuk di ethical hacker. Kami juga sering melakukan pentest, jadi kami juga memperkuat anak-anak perusahaan, khususnya di security, di IT security, bagaimana mereka bisa melakukan pentest sendiri. Itu juga kami sharingkan. Lalu juga induksi untuk risk audit management trainee, lalu kemudian juga workshop-workshop yang kami lakukan, baik itu dua bulanan, setiap tahun yang sifatnya besar, itu juga kami lakukan. Dan kami juga menyediakan tempat untuk on the job training. Hal yang tidak kalah penting dalam transformasi adalah teknologi sebenarnya. Bagaimana kita mengadopt teknologi ini. Karena kalau sekarang tanpa teknologi sepertinya mustahil, hal yang mustahil. Yang pertama adalah kita harus punya road map-nya dulu. Sebenarnya kita mau seperti apa sih ke depannya? Kita mau menggunakan dan kita mau embrace teknologi ini seperti apa? Kalau di kami, kebetulan dari 2019, kami sudah membuat satu road map sampai dengan 2025 akan apa saja. Akan melakukan apa saja. Dan teknologi ini akan membantu di mana saja dan bagaimana membantunya. Di titik-titik mana dan bagaimana membantunya. Di 2019, kami mulai mendevelop dari sisi orang. Karena dulu memang sangat terbatas kebetulan IT audit kami. Kami coba mendevelop, menambah orang, dan mengisi kompetensi orang-orang tersebut dan skill-nya. Lalu kemudian kami mulai naik untuk membuat CACM. Kemudian juga memulai untuk, karena kami punya trading, kami punya manufacturing, ya CACM-nya tidak hanya untuk trading, tapi juga untuk manufacturing. Yang kebetulan saat ini, IRP yang digunakan berani karagam. Lalu kemudian ke depannya yang kami harapkan, kami bisa menggunakan AI untuk memprediksi. Kami punya satu portal yang baru di-launching akhir tahun kemarin. Awalnya kami memang membuatnya sedikit-sedikit, jadi terpisah-terpisah. Lalu kemudian kami jadikan satu di akhir tahun kemarin, menjadi satu portal yang bisa digunakan untuk komunikasi secara intens antara kami, audit, arma, dengan auditi kami. Dengan manajemen juga. Mereka bisa melihat semuanya di sini. Apa yang terkait dengan risk, terkait dengan internal control, terkait dengan report dia, bahkan terkait dengan knowledge yang perlu mereka tambahkan di tempat dia. Lalu kemudian juga hal-hal yang mereka perlukan. Karena ada beberapa, misalnya ada CACM. Kami masukkan CACM di sini, yang tadinya hanya continuous auditing dilakukan oleh internal auditor. Kami leverage, kami minta untuk dilakukan juga oleh mereka untuk sebagai CM, continuous monitoring. Ini contoh dari yang CACM. Mereka pun kami kasih guide, kasih guidance. Apa sih yang sebenarnya harus dilakukan? Karena biasanya adalah kalau di operation, mereka melakukan itu berdasarkan kebiasaan. Tapi mereka tidak tahu pasti kenapa mereka harus melakukan dengan cara ABCD. Ini rumit banget nih. Kayaknya kalau harus ke B, harus ke C, baru ke D, kayaknya mending anak aja dari A ke D. Tapi mereka tidak paham betul ternyata ada resiko kalau mereka langsung pelompat. Nah, kami memberikan arahan itu, kami memberikan edukasi terkait dengan resiko-resiko itu. Dan satu hal lagi untuk memastikan bahwa memang mereka melakukannya dengan benar, sesuai dengan yang diminta, dilakukanlah monitoring secara berkesinabungan dengan continuous monitoring. Jadi kalau ada anomali-anomali, ada hal-hal yang mungkin tidak tepat, itu bisa langsung tercapture dan bahkan bisa langsung di-execute atau di-follow-up oleh second line. Kalau first line-nya ternyata tidak melakukan sesuai dengan proses yang seharusnya. Yang terakhir adalah kami juga melakukan proses automation untuk proses kami sendiri di internal. Harapannya sih di sini kami menggunakan teknologi bisa menggunakan sampai nantinya intelligent process automation. Tapi kalau saat ini kami memulai dengan robotik proses automation hal-hal yang simple. Yang tadinya mungkin meng-copy sesuatu itu masih manual, sekarang kami mencoba untuk menggunakan robotik proses automation. Lalu mungkin pembuatan seperti MOMS, itu juga kami coba untuk bikin automation. Kurang lebih itu yang dilakukan oleh kami di Astra Auto Parts. Hal yang utama adalah benefit dari transformation ini menurut kami adalah satu, yang jelas itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi prosesnya lebih simple, prosesnya itu lebih sederhana dan lebih praktis. Lalu juga cost saving pastinya, karena prosesnya lebih simple. Coverage-nya bisa lebih banyak, yang tadinya mungkin kita harus melakukan sampling, sekarang kita bisa melakukan seluruh populasi. Lalu harapannya juga memberikan value kepada stakeholder, baik itu strategic insight, dan mereka juga bisa benar-benar merasakan bahwa dengan berkolaborasi seperti ini, kita itu ternyata memang bisnis partner. Kita itu memang strategic partner. Lalu juga berharap bisa meng-improve risk management dan juga resilience dari perusahaan, karena kita bisa terus melihat bahwa ada risiko-risiko baru, dan kita bisa memastikan bahwa ini sudah efektif atau belum, kalau belum bisa langsung di-feedback. Dengan reporting atau komunikasi yang timely. Dan juga talent development. Semua yang terlibat di dalamnya pasti akan teredukasi, pasti akan bertambah dari sisi knowledge-nya, dari sisi skill-nya, yang tadinya mungkin dari teman, karena kita berkolaborasi dan berkoordinasi, yang tadinya mungkin orang accounting yang hanya tahu accounting, mungkin dia jadi tahu hal-hal yang lain di luar accounting, termasuk juga dari internal audit. Dan yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kepercayaan dari stakeholder. Karena mereka melihat bahwa, oh satu, kami tidak silo, yang kedua, kami tidak eksklusif, yang ketiga, kami memang kompeten. Kami punya capability untuk itu. Namun walaupun ada benefit-nya, tidak dihilangkan juga bahwa ternyata ada challenge-nya terkait ini. Yaitu yang pertama, masalah komunikasi. Tidak mudah untuk mengkomunikasikan ini, baik ke internal maupun ke eksternal. Mungkin kalau ke internal, caranya ya kita harus terus-menerus. Tapi kalau ke eksternal, kita hanya dengan ngomong yang nggak bisa. Harus dibuktikan juga. Jadi kadang-kadang komunikasinya itu nggak satu frekuensi. Mereka harapannya lain, kita harapannya lain. Mungkin manajemen berharap, oh udah nggak usah terlalu canggih-canggih lah internal audit-nya. Tapi kita internal audit, kita tuh pengen transform, kita pengen berubah. Nah, ini yang mungkin yang perlu disamakan frekuensinya. Yang kedua mungkin dari resources ya. Nggak hanya dari sisi orang. Karena banyak yang harus diimprove itu prosesnya. Sehingga juga butuh waktu, butuh orang, butuh duit pastinya juga. Butuh investasi untuk mengimprove ini semua. Yang berikutnya adalah analytic adoption yang advance. Bagaimana kita mengadopsi itu. Nggak semuanya bisa serta-merta langsung paham. Dan bisa langsung implemented. Lalu kemudian juga cyber security dan IT auditing practices. Karena apa? Karena ujung-ujungnya semuanya itu terkait dengan teknologi. Yang otomatis risiko terkait dengan cyber security juga makin meningkat, makin tinggi. Terakhir yang mau saya sampaikan, tadi perubahan itu, transformasi itu, bukanlah satu pilihan lagi. Tapi sudah merupakan satu keharusan. Jadi kondisi apapun kita sekarang, mulailah segera, walaupun dengan langkah-langkah yang kecil, dengan mengadopt teknologi. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Diana. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ningrum. Luar biasa sharingnya sangat menginspirasi. Mungkin tadi saya sedikit catat, transformasi pada dasarnya perubahan untuk arah yang lebih baik, khususnya untuk mendukung tujuan dari audit internal itu sendiri. Kemudian ada tiga bagian penting dari transformasi, yaitu people, proses, dan teknologi. People tadi mencakup growth mindset, kemudian agile working, kompetensi, kapabilitas, dan kolaborasi. Lalu proses ada alignment, risk-based, three-lines model, combine assurance, dan number quad advisory. Kemudian teknologi tadi ada mencakup inovasi digital, continuous audit, continuous monitoring, dan otomasi proses. Nah, tadi yang menarik juga mengenai tantangan ya, tantangan masalah komunikasi, di mana kita perlu terus mengkomunikasikan, terutama ke stakeholder, supaya frekuensinya sama gitu ya. Dan juga kita tidak bisa hanya ngomong saja, tapi harus memberikan bukti apa sih manfaat dari audit internal. Lalu juga ada tantangan juga mengenai resource yang terbatas, di mana memang kita membutuhkan waktu, butuh budget, butuh orak, supaya semuanya bisa di-improve. Lalu juga tadi ada tantangan tentang adopsi teknologi yang advance, kemudian risiko-risiko cyber security, dan IT audit. Lalu tadi Bu Ningrum juga menyampaikan manfaat-manfaat transformasi untuk efisiensi dan efektivitas, meningkatkan value bagi stakeholder, kemudian juga meningkatkan trust dari para stakeholder kita. Baik, terima kasih Bu Ningrum untuk paparannya. Bapak-Ibu sekalian kita akan masuk ke sesi sharing yang kedua. Ya, untuk sesi sharing yang kedua, kami persilakan kepada Ibu Triswahyu. Kami persilakan Ibu, silakan. Baik, terima kasih Bu Diana Lorenzia. Bu Diana ya, terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih juga Bu Ningrum ya. Materinya luar biasa bagi saya yang sebetulnya saya bukan latar belakang audit ya. Tadi juga sudah disampaikan Bu Diana, itu bukan latar belakang audit, dapat insight yang luar biasa dari Bu Ningrum ya. Baik, saya mulai sesuai dengan kemarin diminta, ya Alhamdulillah kan di bulan kuasa ini kan kita memang harus banyak berbagi-bagi ilmu, berbagi-bagi apapun langkah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya. Semoga apa yang saya sampaikan nanti, apa ya, melengkapi ya, melengkapi karena kalau yang Bu Ningrum tadi sudah sangat lengkap gitu ya. Nah ini moga-moga nanti yang akan saya sampaikan melengkapi dan ini yang kami lakukan di BRI gitu. Nah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan sustainable transformasi, lebih stronger dan end greater ya, di Bank Rakyat Indonesia tentunya. tadi sudah disampaikan juga ya, ini tadi sudah dibaca Bu Diana gitu ya, terkait dengan latar belakang saya, di sini kelihatan sekali memang saya sebagian besar sebetulnya di BRI ini, aktivitas saya atau kelihatan saya atau pekerjaan saya terkait dengan penanganan kualitas pinjaman bermasalah gitu. Nah baru di tahun 2022 sampai saat ini baru saya masuk di area audit. Jadi mungkin nanti apa yang saya sharingkan, ya memang tadi juga disampaikan juga oleh Bu Ningrum ya, tantangan di kita itu bagaimana benar-benar menjadi strategic business partner. Sering kita menyampaikan ya, sering kita dengar strategic business partner, tapi pada saat saya di area audit, atau klien ya, rasanya itu masih segedar slogan. Nah ini yang berusaha saya optimalkan di tim saya saat ini untuk bagaimana benar-benar berupaya ya, tentunya berupaya karena merupakan semuanya merupakan suatu proses bagaimana bisa mewujudkan strategic business partner itu. Nah next, ini saya sampaikan, jadi kita ya latar belakang kondisi BRI sendiri mungkin nggak kenal BRI, maka nggak sayang gitu ya. Nah ini BRI ini kita memiliki terutama yang paling banyak itu terkait dengan brainless network, yaitu Breelings Agents. Nah ini kami dari waktu ke waktu mengalami kenaikan. Jadi di BRI bukan hanya kantor BRI saja, tetapi kami mempunyai jaringan lain, yaitu Breelings Agents. Nah ini yang berada di hampir seluruh pelosok Indonesia, ya terutama di desa-desa, yang kita memang mempunyai harapan kita tidak perlu membangun kantor, tetapi kita mempunyai kantor yang banyak di seluruh Indonesia. Untuk kantor sendiri kami mempunyai kantor pusat, ya satu di Jakarta, regional office ada 18, di mana kemarin saya sempat menjadi RCEO di salah satu regional office di Surabaya, dan juga ada brain office dan sub-brain office. ini memang ada kenaikan sedikit, tapi yang memang kita ada beberapa pengurangan, yaitu terkait di sub-brain office. Nah ini memang ada perubahan transformasi juga, jadi tidak hanya di area audit melakukan transformasi, tetapi di bisnis juga mengalami transformasi. Jadi total kami mempunyai kantor ada terakhir di 7.755, dan di e-channel itu kami mempunyai 686.128 kantor. Terkait e-channel, maaf e-channel. Di sisi lain, kita juga kalau kita bandingkan komposisi outlet dan e-channel, tentunya masih lebih banyak di area e-channel dibanding di area outlet. Dan ini ke depan pun akan kondisi akan terdorong seperti itu, tetapi apakah akan habis? Tidak mungkin, karena kami juga mempunyai area yang luas di seluruh Indonesia. Nah sedangkan riwayat BRI, kami didirikan di 1895, jadi kami di Purwokerto, di Purwokerto dari Kaswasjir, menjadi sampai saat ini, dengan riwayat harapan kami di tahun 2025 yang sudah dicanangkan, yaitu menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion. Nah ini apa saja yang diharapkan, ya 75 juta market cap. Moga-moga sebentar kemarin hampir dapat, tapi ini masih belum, moga-moga di tahun ini kita dapat, 90 persen financial inclusion dan digital first GNA, home to the best talent, dan juga agile and entrepreneur mindset. Untuk komposisi stakeholder, nah ini komposisinya adalah governance, ada 53,19 persen, pabrik 46,81. Nah sedangkan pekerja kami, nah ini sebagian besar, kita memang ada di area pekerja-pekerja milenial, ada 70 persen ya, pekerja milenial dan mindset-nya di 14,28. Nah ini baby boomer, tinggal sedikit waktu ya, termasuk, saya termasuk baby boomer ya. Next. Nah ini sedikit, saya ingin menyampaikan performance ya, berbagi bahagia, moga-moga kebahagiaan yang ada di PRI juga berada nanti didapatkan oleh Bapak-Ibu semua yang hadir di acara hari ini. Nah ini alhamdulillah PRI kemarin di tahun 2023, kita bisa membuku labah 60,4 triliun, dengan aset juga ada mengalami kenaikan di 1.965 triliun, dan untuk data dana pihak ketiga juga mengalami kenaikan di 1.358,3 triliun. Nah ini total kredit juga mengalami kenaikan di 1.266,4 triliun. Nah kami juga mempunyai digitalisasi, mungkin Bapak-Ibu juga sudah mengenal, ada BRIMO, tadi sudah saya sampaikan ada Agen Grilling, dan kami dengan anak perusahaan juga ada namanya kantor yang terintegrasi yaitu antara PNM dan kegadian dan dengan BRI sendiri. Nah awarding yang diterima oleh BRI di tahun 2023 ada 220 awarding yang diterima, antara lain yaitu largest public companies in Indonesia tahun 2023 dan lain-lain. Jadi alhamdulillah di tahun 2023 BRI mendapat awarding kurang lebih di 220 penghargaan. Nah ada pun tantangan kita, ini memang tantangan yang menurut saya luar biasa, tetapi apapun namanya tantangan harus dianggap sebagai sesuatu apa yang harus kita lakukan ke depan. Tantangan kita itu terkait dengan risiko, saya yakin risiko di mana-mana kondisi saat ini semakin hari, semakin kompleks. Baik di kami sendiri juga demikian. Ada global, ada juga industri, dan perusahaan sendiri juga mengalami tantangan. Tetapi ini tantangan bagi internal audit sendiri, bagaimana kita dengan adanya risiko yang semakin kompleks, jadi kalau di kami tidak muncul sendiri-sendiri, tapi akan saling berkaitan antara risiko satu dengan risiko yang lain. Tapi bagaimana bagi kita juga ikut menjadi menafigasi risiko-risiko tersebut, sehingga perusahaan ini benar-benar bisa ke depannya menjadi tumbuh berkelanjutan. Karena ini tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini. Ada pun dengan kondisi-kondisi tersebut, kita pun juga di internal audit, kita juga melakukan perubahan-perubahan sebagaimana tadi disampaikan oleh Buningru. Memang untuk transformasi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tidak bisa tidak. Dan memang yang abadi di dunia ini kan memang adanya adalah perubahan-perubahan atau transformasi itu sendiri. Untuk di Sekai sendiri, kami sudah menetapkan juga jurni sampai tahun 2027 itu seperti apa. Dan ini tentunya juga sudah disesuaikan dengan revolusi atau apa yang sudah dicanangkan oleh perusahaan sebagaimana tadi saya sampaikan di 2025, destinasi perusahaan adalah The Most Reliable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion. Kami juga sudah menentukan kira-kira Sekai itu kondisi seperti apa. Dan kami juga sudah menentukan juga tema-temanya seperti apa. Ini tema-tema yang tahun 2025, ini yang ke depan kita akan harapkan, yaitu di Trusted Advisor. Makanya tentunya bagi kami, di tahun 2024 ini, kami akan berupaya bagaimana benar-benar mengoptimalkan data analitik atau kami sampaikan betim adalah bagaimana kita bisa membuat menjadi digital DRE itu menjadi, jadi sudah menjadi habit kita. Nah ini tantangan apalagi kalau dilihat di DRE, jaringannya begitu luar biasa, banyak dan tidak hanya jaringannya saja, tetapi jumlah pekerjanya juga banyak. Tetapi kalau tadi Bu Nengro menyampaikan kurang lebih, tadi pekerjanya audit tadi hanya kurang lebih, tadi 15, setelah berapa ya? Ya tadi 15. Nah kalau di kami, Alhamdulillah, kurang lebih 650-an, ada di 18 regional office, tapi kalau kami di regional audit office, ada di 18, dan ada juga yang ada di kantor pusat, yang di area kebijakan, dan juga mengakukan audit khusus untuk di kantor pusat. Nah ini apa yang payrollnya, tadi juga disampaikan juga, kalau tadi Bu Nengro, inside dan foresight gitu ya. Nah ini kalau di kami, kita audit itu harus assurance, advice, advisory, dan juga kami mengharapkan bagaimana kita ke depan bisa memberikan, melakukan, mengantisipasi dan mengakselerai. Jadi selama ini seolah-olah di audit itu berbicara masa lalu, tetapi ini bagaimana kita perannya kita ke depan bisa untuk membawa hasil-hasil audit kita itu untuk bagaimana ke depan kita bisa mengalakukan, mengantisipasi dan juga melakukan, apa namanya, mengakselerasi. Nah next. Nah ini mungkin sedikit saya sampaikan juga bahwa bagaimana sih untuk membuat perubahan-perubahan tentunya di BRI ya, bagaimana membuat, melakukan, menafigasi ya, risiko dan kompleksitas itu sendiri bagaimana. Tadi juga sama, mungkin di Astra juga sama, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Dan Alhamdulillah, kalau tadi kita mungkin nanti bisa juga benchmark gitu ya. Gak apa-apa ya, kebunding group. Tadi sudah punya namanya Prima gitu ya. Kalau kami, kita punya namanya Brisma, tapi masih khusus di area audit saja. Jadi kalau Prima tadi kan sudah ada, ngelink dengan risk management, tapi ke depan kita juga sudah merancang juga terkait dengan risk management dan juga kepatuhan. Nah untuk pengolahan data, kami juga ada bridge, tetapi kami juga tools-tools yang sudah kami create ya tentunya dengan kondisi apa yang kondisi yang ada di perusahaan. Dan kami juga sudah menggunakan EI untuk melihat paparan risiko di masing-masing unit kerja. Nah di sisi lain, kami juga tadi setiap perubahan pasti ada sesuatu kegiatan atau pekerjaan yang kita lakukan suatu perubahan. Nah selama ini kita mengenal, di BRI sebelum-sebelumnya kita mengenal assurance dan advisory saja. Nah ini yang tantangan yang baru, saat ini kami merubah ya, menjadi hal yang baru, itu hal yang baru dengan menambahkan tadi mengantisipasi dan juga mengakselerai. Nah hal yang baru lagi yang kita juga dorong gitu ya, memang ini tantangan tadi kalau di Buningrum tadi sudah ada disampaikan bahwa oh kadang ini advisory-nya lebih besar, kadang advisory-nya lebih besar atau bagaimana atau itu nanti tergantung. Nah kalau di kami kebetulan kami sesuai sudah ada fungsi khusus ya, sesuai ada tim khusus yang memang mengendal terkait dengan advisory. Nah ini tantangan khusus dan ini yang lagi kita juga lagi dioptimalkan karena kalau di advisory ini kan sebetulnya lebih ke area strategik. Dan ini yang lebih banyak diharapkan, diharapkan oleh teman-teman di area bisnis. Dan memang kolaborasi dengan teman-teman di second line juga sangat diperlukan. Tidak menutup kemungkinan di dalam melaporkan suatu transformasi gitu ya. Tidak hanya kita harus memperhatikan tim kita juga, kapabilitasnya seperti apa. Apalagi kalau kita mau melakukan advisory. Rasanya ini kan kapabilitas tim kita memang harus dipastikan. Nah di sini kami juga mengoptimalkan apa namanya, kapabilitas teman-teman di tim saya, yaitu kita melakukan berbagai cara ya, termasuk kita juga menempatkan tim kita di bisnis yang mungkin kita belum terlalu dalam gitu ya. Dan juga kita melakukan edukasi-edukasi, baik kerjasama dengan corporate university, DTRI. Juga kami yang create sendiri, kami juga setiap hari kita edukasi terkait apa-apa yang menjadi bekal, termasuk komunikasi-komunikasi apa, atau informasi-informasi apa yang diharapkan tim. Nah ini juga kita lakukan. Nah itu biasanya kita kemas namanya di sini, one hour with you. Nah di sisi lain juga kita juga apa namanya ada melakukan penempatan ya, penempatan kepada hindi kerja yang lain. Kita juga nanti kita tarik lagi termasuk di tim kami juga, tim saat ini pun juga tidak keseluruhan di BRI ini berasal dari auditor gitu ya. Jadi seperti saya gitu bukan berasal dari auditor, jadi agar apa, agar diharapkan kita segera bisa memahami. Jadi apa yang diharapkan oleh klien atau auditi, sehingga kita di dalam melakukan aktivitas audit, benar-benar diharapkan ke depan, benar-benar bisa memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Nah, jadi untuk asurin dan advisory rasanya ini memang perlu ya, adanya bagaimana kita tetap ya. Relevant ini memang tantangan juga ya, bagi kami di BRI tentunya mungkin sedikit kami sharing gitu ya. Karena selama ini di BRI memang sebagian besar, itu kita adalah asurans. Bahkan beberapa waktu yang lalu, tadi disampaikan juga, kita work stock gitu ya. Jadi apa-apa, salah benar-salah benar itu saja. Tetapi saat ini yang kita bawa, kita bukan mencari kesalahan-kesalahan saja, tetapi lebih banyak kita harus mencari ruang-ruang perbaikannya seperti apa. Dan saat ini yang lebih saya tekankan lagi, bahwa tim saya lebih saya harapkan ke area malah ke area advisory. Karena apa, tadi yang saya sampaikan, risiko saat ini yang terpapar itu tidak hanya bergiri sendiri-sendiri, bahkan kami sudah ke area mungkin lebih banyak kan terpapar risiko strategik gitu ya. Kenapa demikian, mungkin sedikit saya mengulas gitu ya. Kalau diperbankan kan ada risiko terkait dengan kredit gitu. Ada risiko kredit kita juga kelihatan, risiko operasional juga demikian, kalau di BRI nilainya juga tiga, kredit juga tiga gitu ya. Nah ada risiko likuiditas juga. Tetapi rasanya setiap tahun sering berulang, setiap tahun kondisinya seperti demikian. Nah makanya kemarin kami menyampaikan, wah ini kayaknya memang harus disambut dengan bukan lagi melakukan assurance gitu ya. Karena kalau assurance, assurance-assurance seringkali kita melihat spot-spot ya. Nah ini kita lebih ke area advisory supaya apa, kita bisa melihat end-to-end dari suatu kegiatan. Jadi ini yang kita BRI lagi lakukan untuk hal-hal seperti demikian. Dan alhamdulillah kalau dari responnya client atau auditi, karena menurut kita apa sih kita melakukan suatu kegiatan kalau tidak ada manfaatnya bagi client atau auditi. Dan alhamdulillah responnya dengan melakukan hal-hal atau review ya, atau kita review, melakukan review end-to-end ini membuat teman-teman di client atau auditi menjadi lebih memerlukan. Dan bahkan kalau ini kita lebih diharapkan kehadirannya. Kalau dulu kalau namanya audit datang itu rasanya waduh, ini audit datang lagi, datang lagi gitu. Nah kalau sekarang kapan audit datang? Karena saya memerlukan untuk mendapatkan masukan-masukan terkait kondisi tertentu. Nah selanjutnya mungkin sedikit saya sampaikan, kita nggak mungkin, apa namanya, kita tidak mungkin ya melakukan suatu kegiatan kalau kita tidak memperhatikan kondisi unit kerja sendiri. Nah ini untuk kita mengupdate diri kita, maupun kita juga memberikan masukan-masukan kepada perusahaan, kita juga terlibat kalau di kita ada diskusi strategik yaitu terkait dengan bisnis performance review. Nah ini kita dilakukan setiap bulan sekali. Di sini kita juga dari hasil-hasil audit, kita bisa memberikan, mengeksplore ya kira-kira hasil audit itu apa kita sampaikan di situ. Dan juga demikian juga dari bisnis juga menyampaikan kira-kira apa sehingga kita dalam menentukan fokus audit itu dapat gitu. Nah selain itu kita juga terlibat juga di dalam risk management committee, kita juga terlibat di dalam product committee. Jadi sebelum product itu keluar, kita juga dilibatkan di situ. Dan juga kita terlibat juga dalam board of director meeting dan board of management meeting. Nah di sisi lain, kita juga melakukan alignment ya, aktivitas dengan tujuan strategik, yaitu kita juga melakukan agile audit plan, sama tadi dengan tempatnya burning room. Dan juga kita juga melakukan audit yang alignment, yang kalau kita istilahnya end-to-end. Jadi kalau selama ini kita mengaudit, kalau di BRI itu audit, office audit itu ada di kantor pusat saja, mengaudit kantor pusat. Nah implementasinya belum. Nah di tahun 2023 kita lebih banyak end-to-end dari head office audit sampai ke implementasi. Dengan kondisi tersebut pun untuk kita mengkomunikasikan, karena hasil audit sebagus apapun, kalau kita tidak mengkomunikasikan dengan baik, juga tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Dan kembali lagi, nanti akan terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Nah ini kami juga merubah pola komunikasi kami kepada klien. Kita juga merubah juga pola, pola di dalam melakukan pendekatan-pendekatan kita rubah, sehingga klien itu lebih terbuka dengan kita. Jadi kita juga sudah membentuk tim, kita juga menyampaikan juga terkait temuan-temuan, yang kita kemas dengan lebih menarik. Supaya, karena kalau di BRI, mohon maaf, seringkali nanti kalau tidak menarik ditulisnya TL. Ditulisnya TL, ternyata taruh laci. Nah ini supaya tidak ditaruh laci, kita sampaikan komunikasi dari hasil-hasil audit dengan pola-pola yang berbeda. Nah di sisi lain, tentunya kita tidak akan mungkin berhasil kalau kita juga tidak melakukan penguatan-penguatan. Terkait dengan penguatan-penguatan, karena kita posisi di top line, penguatan terhadap first line ini, kita juga lakukan sharing session. Jadi sharing session ini kita sampaikan adalah hasil temuan-temuan kami yang sudah tentunya sudah selesai. Ini kita komunikasikan sehingga diharapkan temuan-temuan berulang tidak terjadi. Dan kami juga mensosialisasikan karena rasanya kalau sudah ada fraud itu kan semuanya merasakan kerugian. Jadi kami juga menyampaikan juga supaya bagaimana fraud itu tidak terjadi. Dan kami juga melakukan setiap bulan ada strategic business partner atau GRC forum. Nah di sisi lain, kepada second line, kami juga memberikan. Jadi tools yang ada di kami, yang selama ini ada di kami, kita sharing seperti fraud risk detection. Jadi sekarang sudah kita berikan kepada teman-teman di jajaran second line. Dan juga beberapa tools yang lain, kita sampaikan juga. Sehingga harapannya semakin cepat ditemukan. Jadi harapannya di second line itu harus menemukan kalau misalkan ada fraud maksimal 6 bulan itu harus sudah ketemu. Nah bagaimana sih tentunya ya di dalam kita melakukan suatu perubahan ya. Jadi kita sendiri harus melakukan perubahan-perubahan juga. Terhadap person-nya juga demikian. Dan tadi saya sampaikan, kalau di PRI mengingat ada 660 orang gitu ya. Dan itu juga latar belakangnya juga berbeda-beda, tidak keseluruhan dari jajaran audit gitu ya. Jadi kami juga hire dari mungkin X kalau diberi, X mantri, X unit gitu ya. Jadi dari beberapa orang yang kebetulan ya pasti tingkatnya berbeda-beda gitu ya. Jadi kami ingin membentuk, ini cita-cita ingin membentuk bagaimana internal audit itu ke depan harus menjadi super power. Nah ini super powernya itu seperti apa? ya bagaimana namanya audit ya. Audit itu audi gitu ya. Nah ini harus mampu mendengar dan memahami apa yang benar-benar penting sehingga auditor dapat menetapkan fokus dan prioritas. Kita harus memiliki empati gitu. Jadi jangan apa namanya, nyari salah-salah-salah saja, tetapi bagaimana kita bisa menumbuhkan empati juga. Nah kolaborasi kita harus lakukan juga. Jadi kalau dulu audit itu rasanya memang selalu memisah gitu ya. Atau untuk apa namanya, waduh kalau ini nanti ada apa-apa. Nah ini harapan kita bagaimana membangun, kita lebih berkolaborasi. Jadi sama-sama tidak menyukai kalau adanya adaptor gitu ya. Jadi sama-sama berusaha bagaimana untuk membuat perusahaan ini benar-benar menjadi tunggu dengan baik dan berkelanjutan. Nah tentunya untuk membuat itu juga diperlukan data analitik tidak bisa tidak gitu ya. Tadi saya sampaikan juga, sehingga di tahun 2024 ini ya kami benar-benar akan berupaya menjadi digital diri, termasuk di dalam melakukan pemeriksaan. Kalau dulu lebih banyak teman-teman di lapangan itu banyakkan ke area canvassing gitu ya. Jadi data analitik ini hanya sembilan aja. Kalau sekarang tidak di PRI kita optimalkan. Jadi harus menganalisis terlebih dahulu gitu ya. Dengan mengoptimalkan data analitik, sehingga pada saat ke unit kerja atau pada saat ganasatah itu tinggal memperifikasi saja. Tentunya juga harus agile dan kreatif thinking. Dan yang paling penting sebetulnya, tadi juga sudah disampaikan juga oleh Bu Ningrum ya, komunikasi, kemampuan berkomunikasi, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menumbuhkan percaya diri. Saya yakin dengan apa namanya, dengan kita bisa menciptakan teman-teman internal audit menjadi super power seperti ini, ya insya Allah hasil kerja kita akan lebih bisa memberikan, nilai tambah pada perusahaan. Karena itu semua adalah tujuan bagi kita semua. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan Bapak-Ibu semua. Nanti mungkin kita lebih banyak bisa berdiskusi, karena saya sampaikan juga di PRI, transformasi memang sudah berjalan sudah cukup lama, tetapi untuk benar-benar bagaimana menciptakan transformasi di PRI, benar-benar bisa menjadi strategic business partner gitu ya. Nah baru di posisi-posisi di dua tahun terakhir ini lah. Ini lebih kita akan upayakan sehingga berharap dari hasil-hasil temuan kami, itu benar-benar bisa dimanfaatkan untuk menjadi dasar penentuan strategi perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sharing, Bu Tiana. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Semoga kita nanti dari hasil diskusi ini, kita sama-sama bisa membuat masing-masing perusahaan jauh lebih baik. Karena internal audit itu satu, tidak ada persaingan di dalam internal audit menurut saya. Jadi kita sama-sama saling melengkapi, tentunya besar kecilnya atau kekomplekan dalam kita bekerja, tentunya berdasarkan masing-masing perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Teriswahyu, untuk paparannya. Mungkin tadi sedikit saya highlight, transformasi untuk menafigasi risiko dan kompleksitas. Jadi tadi, Bu Teriswahyu sharing ada pengoptimalan teknologi, antara lainnya dengan audit sistem dan data analitik. Kemudian tadi juga yang menarik bagaimana dinamika antara assurance dan advisory, di mana kita utamanya harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Lalu tadi mungkin Bu Teriswahyu sharing saat ini lebih banyak advisory, karena bisa review end-to-end dan memberikan manfaat dan masukan kepada klien, sehingga hadiran audit internal diharapkan oleh klien. Lalu juga tadi Ibu sharing tentang pola komunikasi yang lebih terbuka, dan audit internal harus hadir aktif terlibat dalam area-area strategis di organisasi, termasuk menikuti diskusi strategis seperti forum tentang bisnis performance dan risk management. Kemudian juga tadi penguatan lini pertama dan lini kedua melalui sharing session atas hasil audit terutama terkait fraud supaya tidak berulang lagi dan menjadi awareness bagi setiap lini. Dan tadi juga menarik mengenai audit internal diharapkan menjadi super power yang punya banyak skill, antara lain mendengar, lalu punya empati, dan kolaborasi, dan komunikasi yang baik, supaya nanti audit internal bisa semakin memberi nilai tambah bagi organisasi. Baik, terima kasih Bu Teriswahyu untuk paparannya. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Kami persilakan apakah Bapak-Ibu ada yang ingin menanyakan secara langsung? Mungkin bisa raise hand, Bapak-Ibu. Apakah ada Bapak-Ibu? Mungkin sambil menunggu Bapak-Ibu yang ingin menaikkan saya alisan, mungkin di chat ada pertanyaan. Mungkin untuk Bu Ningrum, tadi ada sharing tentang robotic automation. Nah, mungkin ini bisa sedikit dielaborasi, Bu. Bagaimana sih robotic automation ini? Kemudian aplikasinya itu apakah dikembangkan sendiri? Lalu mungkin nanti bisa disambung, Ibu Teriswahyu, bagaimana agar fraud tidak terjadi dari internal auditnya sendiri? Dan mungkin bagaimana pola komunikasi dari hasil audit ini? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Ningrum? Ya, terima kasih Mbak Diana. Jadi yang tentang RPA gitu ya. Mungkin awal-awal juga saya berpikir RPA itu sangat sophisticated gitu ya. Canggih banget gitu loh dari namanya. Tapi ternyata simple RPA itu. Teman-teman auditor juga mencoba untuk menggunakan itu. Karena itu sebenarnya cuma merekam apa yang dilakukan oleh kita gitu. Lalu kemudian ditiru oleh, ya kita bilangnya jadi robotik ya gitu. Prosesnya itu ditiru, direkam, ditiru. Terus kemudian bisa dilakukan secara automation. Misalnya kalau di kami itu mereka, Kita kan kalau melakukan copas gitu ya, copy. Itu kan kita masih screenshot, terus kemudian klik ini, terus kemudian di copy ke sana. Nah, itu juga dilakukan oleh auditor kan seringnya untuk ke WP. Nah, itulah salah satunya yang dilakukan oleh auditor kami. Jadi memang dari hal-hal yang sangat simple, kecil. Lalu kemudian berkembang. Nah, kalau pertanyaannya adalah dilakukan oleh siapa gitu loh untuk membuatnya sendiri. Ya, memang kami melakukannya sendiri. Oleh karena itu sebenarnya dari 15 orang itu, sebagian mungkin sekitar 6 sampai 7 itu adalah internal IT audit ya di tempat kami. Tapi kebetulan IT audit kami, yang kami rekrut, memang punya kemampuan untuk membuat program. Untuk membuat data analitik seperti itu. Jadi kami bikin sendiri hal-hal yang simple, yang kemudian berkembang. Itu sih mungkin. Baik, terima kasih Bu Nihrum. Untuk Pak Arief Kurniadi, apakah sudah cukup Pak untuk jawabannya? Atau ada yang ingin diperdalam lagi mungkin Pak? Mungkin bisa open mic jika berkenan. Ya, terima kasih waktunya saya Arief Kurniadi ya. Dari persisosis ini, perusahaan sawit. Mungkin saya ada, sudah cukup mungkin dari Bu Sudia Miglum. Mungkin saya ada satu poin yang, video sharing dengan Bu Nihrum ya. Mengenai acceptance dari audit client ya. Kita nyebutnya audit client ya sekarang. Jadi dulu, mungkin saya pernah di banking juga ya. Sebelum pindah sawit. Jadi mulai, awalnya mungkin ya, beberapa audit client ya menganggap internal audit itu gak ngerti proses mereka lah. Mereka lebih pinter lah ya. Sampai suatu saat mereka menerima kehadiran kita. Dan pola yang berkembang ini sebagai audit partner itu apa ya? Sebagai bisnis partner itu mereka jadi, baik waktu saya di banking ataupun saat ini ya, kadang-kadang mereka bertanya ya kepada internal audit mengenai satu transaksi ataupun satu aktivitas, apakah ini sesuai SOP gitu. Jadi itu yang saat ini boleh dibilang berkembang ya. Mereka mempercayai kita, tapi sebenarnya mereka coba bertanya, apakah misalnya mereka mau lujurkan produk baru atau mereka melakukan transaksi atau apa. Sebenarnya mungkin transaksi itu mereka sudah lakukan gitu. Tapi mereka mencoba bertanya kepada internal audit. Apakah ini, hal ini juga dialami di tempat ibu-ibu bekerja atau gimana gitu. Jadi kayak seperti jebakan Batman gitu ya. Mereka bertanya seolah-olah menurutlah sama internal audit lah gitu ya. Tapi mereka bertanya sebenarnya apa yang ditanyakan itu mungkin transaksi yang sudah dilakukan oleh mereka gitu ya. Tidak saja sih. Terima kasih Pak Arief. Mungkin dari Bu Ningrum atau mungkin Bu Wahyu ada ingin menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Arief Kurniadi. Boleh dari saya dulu kali ya. Nanti bisa ditambahin sama Bu Dres Wahyu. Masih ada sih Pak, hal-hal seperti gitu. Karena kita nggak bisa, oh berarti semuanya, semua orang juga tadi masalahnya kan ya komunikasi. Semua orang berarti sudah ngerti kami. Lalu kemudian mereka juga sudah tidak lagi mencoba-coba. Masih ada aja sih, kalau yang buat mencoba-coba. Tapi satu hal yang paling penting adalah kalau di kami, setiap kali kami selalu menegaskan kembali berulang-ulang. Berulang-ulang. Jadi pada saat di awal kami opening, kami selalu jelasin bahwa kami itu adalah internal audit, kami itu melakukannya apa saja dan kami tidak ada hubungannya dengan segala yang membuat keputusan. Nggak ada. Jadi keputusan tetap di mereka. Kalaupun mereka tanya ini, boleh nggak? Balik lagi akhirnya kami akan tanya ke mereka. Menurut mereka ada resikonya nggak? Itu sih. Jadi kami nggak akan menjawab pertanyaan mereka dengan ya, boleh, atau tidak. Tapi kami balikin dulu. Jadi kami ajak mereka untuk berpikir, ada resikonya nggak? Karena yang paling susah adalah membuat mereka berpikir tentang resiko satu proses. Itu yang paling susah sebenarnya. Challenge itu yang sampai sekarang, walaupun kami sudah lakukan berulang kali dengan workshop, dengan sharing, dengan apa, tetap aja, masih akan ada hal-hal seperti itu. Terlepas dari itu memang dia mencobai atau memang betul-betul nggak tahu. Tapi kami tidak akan menjawab langsung, oh ini boleh, oh ini tidak boleh. Jadi sekali lagi Pak, kalau tadi saya di depan juga sampaikan, memang rata-rata mereka itu melakukan sesuatu berdasarkan kebiasaan. Entah yang diturunkan atau yang menurut dia itu, oh ini gampang, praktis. Tapi mereka tidak tahu kenapa sih dibuatnya itu harus dari A ke B, B ke C, C ke D. Dan sometimes kami juga menemukan bahwa A ke B, B ke C ke D itu ternyata malah berisiko. Jadi itu yang kadang yang harus dirubah. Jadi yang paling utama adalah bagaimana sebagai internal audit mengajak stakeholder atau mengajak klien kita untuk bisa berpikir dari sisi risiko. Itu sih. Silahkan mungkin dari Bu Reswah yuk. Ya, dari Bu Triswah yuk, apakah ada tambahan Bu atas yang disampaikan Bu Ningrum tadi? Cukup Bu Diana. Siap. Baik, mungkin kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan dari Ibu Ine Oktaviani dari Ibu Ine Oktaviani. Mungkin Bu Triswah yuk dapat share bagaimana agar fraud tidak terjadi justru dari internal auditnya sendiri. Terima kasih. Ini memang tantangan juga. Kita juga namanya orang punya kebutuhan sendiri-sendiri. Apakah di BRI juga tidak ada fraud di internal audit? Ada juga. Ini memang merupakan suatu tantangan. Tapi secara umum sebetulnya di BRI kan di bank itu kan sudah memiliki regulasi. Kita sudah ada strategi anti-fault. Ini tapi hal-hal yang lain yang kita lakukan di BRI mungkin ini juga bisa disampaikan juga di masing-masing perusahaan. Jadi kami selalu terapkan kepada teman-teman jaga diri, jaga kawan, jaga BRI. Karena kan kalau kita sudah jaga diri, tapi kawan tidak terjaga kan juga bisa melakukan fraud. Ini komunikasi yang selalu kita bangun kepada tim bahwa kita harus jaga diri, jaga kawan, dan jaga diri. Dan mungkin sebelumnya pada saat apa namanya, pada saat rekrutmen juga itu juga menjadi perhatian juga di kami. Jadi kami di audit sebelum melakukan rekrutmen, karena kami sebagian besar itu adalah dari pekerja-pekerja yang sebelumnya pekerja di tempat lain, bukan dari audit. Nah ini sebelum masuk itu kita juga cari catatan-catatan HCI itu ada atau tidak. Nah kalau ada, dia nggak mungkin kita bisa terima di itu. Itu adalah salah satu yang mungkin pertama yang kita harus lakukan. Di sisi lain, kami juga sudah membangun kayak pro-trace detection yang itu biasanya kita lihatnya adalah terkait dengan hajinya berapa sih. Nah ini berapa kira-kira pengeluaran pengeluaran, apa namanya, hutang ya. Hutang yang ada di, terutama sih itu tentunya yang masih ada di BRI. Nah ini kira-kira kondisinya memungkinkan dia melakukan sesuatu atau tidak. Nah itu salah satu apa namanya ya. Alat ya. Alat bagi kami, kalau ini kira-kira gimana ini tim seperti ini. Karena ini kan kemungkinan bisa saja terjadi. Nah itu yang selalu kita lakukan monitoring. Jadi kita bangun juga terkait dengan data analitik. Nah di sisi lain, kami saat ini juga menerapkan TPI. Nah ini TPI yang memang apa namanya yang kita terapkan sehingga di dalam TPI ini membuat ya tentunya dia nggak akan melakukan sesuatu fraud yang kejadian fraud yang tentunya di internal kita. Apalagi kalau kita yang mengaudit aja sudah fraud kan nggak. Malah kita untuk melakukan audit di klien ini kan akan menjadi sesuatu yang apa ya menjadi waduh itu aja kamu di internal audit aja fraud. Ketika saya seperti itu. Nah di sisi lain juga tentunya menurut saya role model ya di atasan itu adalah sangat penting untuk bagaimana kita bisa dilihat ya oh kita sendiri itu adalah orang yang bersih berindikasi berintegritas sehingga mereka juga kalau mau akan mikir-mikirnya. Memang ini kejadian juga kita sampaikan setiap saat kita juga apa namanya setiap saat mohon maaf. Jadi beberapa kali kita sampaikan surat juga kepada seluruh regional chief audit ya bahwa apabila ada fraud di internal sendiri hukumannya setingkat lebih tinggi daripada kalau terjadi itu di klien atau di bisnis. Mungkin itu Bu Diana yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik. Terima kasih Bu Tris Wahyu. Jadi melalui komunikasi lalu rekrutmen fraud risk detection juga tadi ada KPI dan punishment yang membuat efek jerah gitu ya Bu untuk fraud yang dari internal. Baik mungkin ada dua pertanyaan yang terkait komunikasi ini. Pertama dari Bapak Mohamad Isro Nijaya beliau bertanya tentang pola komunikasi hasil audit bagaimana best practice-nya agar tidak masuk laci kemudian dari Bapak Dermawan Ali Udin juga bertanya bagaimana agar bisa mengatasi audit klien yang tidak kooperatif baik dari segi keterbukaan data maupun hal lainnya. Mungkin bisa dari Ibu Tris Wahyu dulu nanti disambung dari Ibu Ningrum. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan pola-pola komunikasi hasil audit mau dijelaskan berekspresifnya agar tidak ITL terus tadi agar tidak berulang lagi ya? Ya. Sama masalah keterbuka kalau ada yang tidak kooperatif dalam keterbukaan data, Bu. Oh ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan bagaimana sih ini juga merupakan satu tantangan juga Bu Diana dan teman-teman semua ya kami di BRI terkait dengan komunikasi makanya tadi saya sampaikan di salah satu IA super power tadi pun juga kita menyampaikan komunikasi ini adalah hal yang penting. Bahkan kemarin saya sampaikan kepada teman-teman juga kita harus membangun ini. Mungkin perlu kita mengupgrade ya karena paling penting di dalam kita melakukan audit kalau kita tidak memberikan komunikasi yang pas juga nanti tidak akan dilaksanakan oleh auditi atau klien kita. Nah ini tentunya bagaimana kondisi itu terjadi kami biasanya sebelum melakukan audit ya kami sudah mengkomunikasikan dulu temuan-temuan yang lama itu seperti apa gitu ya supaya nanti tidak terulang lagi. Nah selanjutnya kami akan mencari informasi kira-kira apa yang akan kita masukin walaupun kami sudah mempunyai PAT di awal tetapi pada saat kita mau masuk ke unit kerja kita tanya dulu supaya apa nanti pada saat kita melakukan audit hasil audit itu benar-benar dipakai oleh mereka. Nah terkait bagaimana mereka melakukan supaya komunikasi itu terbuka tapi yang apa namanya komunikasi terbuka di BRI kebetulan Alhamdulillah untuk audit itu benar-benar semua tidak ada yang ditutupin data itu sudah kita bisa masuk dimana saja jadi tidak ada yang rahasia-rahasia itu tidak ada tetapi dalam hal yang memang kalau namanya audit kan pasti ada yang tidak tercatat di dalam laporan keuangan nah ini tentunya memang pola komunikasi yang kita bangun dengan mereka yang memang ada beberapa teknik khusus nah kalau sudah area overt biasanya ditangani oleh teman-teman yang area investigasi yang sehingga pada saat kita melakukan komunikasi itu benar-benar mereka akan menjadi terbuka yang beda dengan kalau yang kondisi teman-teman yang bukan di area investigasi mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan terima kasih baik dari Bu Ningrum mungkin ada yang ingin tambahkan Bu ya mungkin saya tambahkan mungkin beberapa kali saya juga sering ngobrol gitu ya sampaikan bahwa intinya adalah internal audit harus menjadikan stakeholder kita itu sebagai teman gitu nah biasanya tuh kalau teman tuh udah terbuka gitu kan kita bilangnya partner ya jadi kita tuh sebagai teman jadi betul-betul teman itu bukan hanya cuma kalau butuh kemudian dekat gitu jadi kita memang harus benar-benar dekat dengan mereka sehingga komunikasinya tuh bisa lancar gitu sama juga tadi seperti Bu Triswaf kebetulan disini kita nggak ada yang apa ya terus ditutup-tutupi seperti apa ya mungkin awal-awalnya pada saat mereka belum kenal gitu ya mereka akan ragu gitu tapi di awal-awal kita juga harus kasih tahu ke mereka bahwa kita ngaudit itu tujuannya ya bukan buat KPI-nya internal audit kalau KPI-nya internal audit selesai gitu ya mungkin tapi KPI-nya dia loh sebenarnya yang perlu dibantu tuh mereka gitu bagaimana kondisi mereka kalau sudah baik jadi lebih baik kalau belum baik menjadi baik gitu sih yang selalu berulang-ulang juga kami sampaikan dan kami sudah sampaikan di depan kalau memang menurut mereka atau mereka tidak punya dokumen tidak punya data dari awal bilang nggak ada masalah kok buat kita jadi kami punya grading ya kalau audit kami tuh ada grading ada merah, kuning, hijau jadi di depan itu langsung kelihatan sebenarnya jadi kayak raport gitu memang yang jadi masalah adalah mereka jadi serem kalau begitu dapetnya kuning apalagi orange kalau apalagi merah gitu nah cuman kami harus sampaikan juga ke mereka bahwa bukan itu sebenarnya yang jadi esensi dari audit tapi improvement setelahnya karena itu historis kan sebenarnya kalau misalnya kita ngaudit kita lihat historical-nya nggak bagus tapi ke depannya gimana improvement-nya dia setelah itu seperti apa itu yang lebih penting jadi kalau dibilang komunikasinya ya harus intens kita harus benar-benar sebagai teman ke mereka dan teman yang bisa dipercaya tentunya itu aja sih baik terima kasih untuk jawabannya Bu Tris Wahyu dan Bu Ningrum mungkin di chat ada satu pertanyaan lagi Bu dari Bapak Teguh Ramanal ini mungkin terkhusus untuk Bu Ningrum apakah bisa di-share untuk continuous audit continuous monitoring yang digunakan dan bagaimana implementasinya kemudian apakah dikembangkan sendiri atau memakai produk tertentu silakan Bu Ningrum ya terima kasih untuk CA-CM di kami itu bikin sendiri intinya itu kenapa kami bikin sendiri karena berawal dari memang kebutuhannya adalah kebutuhan internal kami kebutuhan audit ya kita berkembangnya dari CA memang bagaimana supaya kami tidak melakukan terus-menerus berulang gitu jadi tadi dari yang RPA itu terus kemudian kami juga melakukannya untuk bagaimana kami bisa melihat lebih banyak kami bisa melihat lebih banyak dan kalau misalnya dari lebih banyak itu ada hal-hal yang anomali kita bisa masuk lebih dalam jadi lebih dalamnya itu sudah betul-betul terarah gitu sudah oh yang ini yang kami harus perdalam nah karena yang tahu juga adalah internal audit ya kami bikinnya sendiri seperti itu cuman memang kami dibantu oleh corporate IT terkait dengan perurunan datanya karena kan datanya harus ada apa ya istilahnya diturunkan setiap hari kalau kami itu plus satu kami baru bisa lihat jadi kami bisa lihat hari ini itu untuk data-data yang kemarin gak bisa real time jadi itu semua dibantu oleh corporate IT tapi mulai dari skenario nya kemudian mengidentifikasi apa-apa saja yang harus ada itu tuh semuanya dari internal audit sendiri sih baik terima kasih Bu Lingrum jadi dikembangkan dari internal audit sendiri ya kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Muhammad Isroni Jaya mungkin bisa dijelaskan khususnya Bu Tris Wahyu mungkin ya bagaimana agar bisa mendorong agar klien untuk merequest advisory tadi Bu Tris Wahyu ada share ya bahwa klien sangat mengharapkan kehadiran internal audit terutama karena insight-insight dan advice yang diberikan jadi mungkin lebih banyak saat ini advisory dibandingkan assurance nah mungkin bisa di-share Bu Tris Wahyu bagaimana agar klien bisa minta advisory dan bagaimana advisory itu bisa berkembang oke terima kasih Bu Diana mungkin perlu saya sampaikan ya kami di DRI saat ini itu bisa dikatakan 70-80% masih assurance nah baru 20-30% itu advisory nah ini tentunya merupakan satu tantangan karena tadi yang saya sampaikan bahwa apa namanya saat ini itu yang kita lebih terpapar itu ke area lebih strategik nah kalau kita maksudnya tetap assurance seperti saat ini yang dilakukan ini kita akhirnya nggak bisa mengkomunikasikan dengan baik nah dengan hasil kita melakukan advisory ini yang saya sampaikan tadi kita lakukan review ya dan lebih banyak ke area ruang-ruang perbaikannya seperti apa dan dengan advisory ini keunggulannya adalah teman-teman bisnis ataupun juga team support ya ini benar-benar lebih terbuka kepada kita jadi kita melakukan review itu lebih 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 lengkap nah ini yang keunggulannya dari situ nah ini bagaimana caranya berkembang ya itu tadi dengan kita melakukan sesuatu yang kita sesuai dengan kebutuhan mereka ya memang di awal tadi seperti tadi disampaikan Bu Diana bahwa mereka tidak mau minta gitu karena mereka belum tahu ini itu ini no assurance atau nggak bisa membedakan karena semuanya kan dari audit tetapi begitu kita komunikasikan bahwa kami dari kita dari team adalah dari advisory nah ini jadinya mereka terbuka nah sehingga begitu kita dapat misalkan contoh karena kebetulan kami saat ini sedang melakukan perubahan ada namanya kantor cabang metro jadi tidak hanya tidak jadi mereka hanya melakukan kegiatan audit kegiatan yaitu terkait dengan dana saja pencarian dana nah itu nah dari situ kita masuk kita melakukan review karena masih belum satu belum satu tahun ya kurang lebih satu tahun nah ini mereka merasakan manfaatnya selanjutnya dia akan meminta lagi oh ya tolong dong saya dilakukan review seperti ini dan memang dari teman-teman tim yang berbeda tidak sama dengan teman-teman yang di area assurance tadi nah itu yang membuat mereka nyaman sehingga mereka menyampaikan permintaan-permintaannya dan kami yang tadi saya sampaikan diharapkan kehadirannya di masing-masing unit kerja tadi karena merasakan oh obat anehnya seperti ini dan mereka lebih rileks ya lebih rileks di dalam berkomunikasi dengan kita mungkin itu yang bisa saya sampaikan baik terima kasih Bu Tris Wahyu ini masih ada dua pertanyaan lagi di chat mungkin pertama untuk Bu Ninerum mungkin bisa dijelaskan Bu terkait grading tadi yang sempat Ibu jelaskan apakah itu diminta oleh di ROT dan apakah grading ini di report nah di reportnya ini di mana dan kapan ini pertanyaan dari Bu Yulia Helm silakan Bu Ninerum ya terima kasih Bu Yulia jadi kalau di kami itu pakai grading supaya apa tadi supaya langsung terlihat gitu loh sebenarnya jadi itu menggambarkan dari hasil auditnya seperti apa efektivitas dari kontrolnya seperti apa apakah memang perlu perhatian segera urgent atau mungkin oke ini bisa bisa ditunda oh ini udah aman itu di setiap hasil assignment jadi setelah kita engagement ya kita bilangnya engagement audit satu proyek ya ada ada gradingnya kalau kita memberikan assurance kita akan ada gradingnya kami punya lima grading hijau tua hijau muda jadi mulai dari efektif moderately efektif kuning itu improvement edit orange itu significant improvement edit dan merah itu weak itu membuat untuk membedakan saja gitu ya dan bisa menjadi perhatian dari management lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah di kapan jadi setiap kali kita keluarin report ya pasti ada kalau report itu sifatnya assurance tapi kalau advisory kita gak ada grading itu yang membedakan karena kalau advisory ya memang kita tadi sama end to end proses atau kita dalam untuk satu scope tertentu misalnya karena yang fokus-fokus di situ adalah lebih kepada bagaimana sih improvement yang perlu dilakukan mungkin sampai kadang-kadang sampai cukup teknis itu saja saya kembalikan ke Mariana terima kasih Buningrum ini mungkin ada pertanyaan dari Pak Yusuf Sujia Dimin ini mengenai tadi three lines of defense three lines model mungkin bisa dicontohkan posisi atau jabatan yang memerankan first line defense dan second line apakah dari first line itu bisa dianggap sebagai divisi level operasional dan second line defense sebagai divisi level controlling nah kemudian yang kedua dari Pak Heri Santoso tadi ini dari Bu Ningrum yang sepertinya menyampaikan kalau ada pertanyaan dari auditi tadi kita kembalikan ke auditi apakah ada risiko terkait dengan hal itu nah terkait dengan ini bagaimana dengan peran audit intern sebagai transit advisor mungkin bisa dari Bu Ningrum dulu Bu silahkan oke mungkin yang terakhir dulu saya luruskan dulu jadi kita kembalikan ke mereka bukan berarti terus habis itu ya sudah jawab aja sendiri bukan tapi untuk membuka diskusi sebenarnya karena kami tidak ingin mereka dicekokin dengan jawaban-jawaban iya tidak iya tidak tapi dengan kita kembalikan ke mereka ada risiko enggak kita pancing kita challenge akhirnya menjadi satu diskusi dan ujung-ujungnya mereka yang akan menemu kenali sendiri oh ternyata jawabannya ini jadi mungkin ini mirip-mirip dengan kalau Bapak Ibu tahu proses coaching proses coaching itu si yang coachingnya itu diharapkan menemu kenali sendiri apa yang perlu dia lakukan jadi kami dari auditor tidak memberikan jawabannya tapi kami men-challenge mengarahkan supaya nanti mereka dapat sendiri karena begitu dia dapat sendiri proses ini itu akan melekat di dia tapi kalau saya cuma jawab iya tidak boleh tidak nanti next akan tanya lagi tanya lagi tanya lagi berulang prosesnya yang kita kembangkan di sini maksudnya mungkin itu untuk yang terkait dengan peran sebagai trusted advisor jadi mungkin kalau Bapak Ibu cek gitu ya apa sih sebenarnya fungsi coach itu salah satunya ya itu kita tidak memberikan jawaban langsung tapi jawabannya dari mereka lalu kalau untuk yang masalah first line bukan defense lagi ya sekarang ya jadi first line second line third line sekarang arahnya udah bukan defense itu three lines model ya bilangnya bukan three lines of defense tapi three lines model nah apa aja sih balik lagi tergantung di masing-masing perusahaan itu dia punya rolnya apa jadi yang kita lihat rolnya karena kalau di AOP saya contohkan tadi yang di corporate function ini untuk ke anak perusahaan itu rata-rata mereka adalah second line memang tidak semuanya ada yang mungkin juga first line nya tapi kebanyakan kalau yang di corporate ke anak perusahaan itu adalah second line nya atau yang di retail kami punya trading punya shop and drive itu dia ada disini ada bilangnya supervisernya lah gitu tapi dia bagian control itu adalah second line nya disini first line nya adalah betul-betul yang di toko-toko itu mereka yang day-to-day activity atau day-to-day operation itu sih yang membedakan antara first line dan second line jadi kita perlu identifikasi sendiri kalau di tempat kami mana aja nih yang first line nya mana aja yang siapa aja yang second line nya itu kurang lebih baik terima kasih Bu mungkin terakhir dari Bu Triswah ada yang ditambahkan Bu Bu Diana ini sampai jam berapa ya ya ini sudah terakhir sih Bu ya Pak mohon maaf atau sudah cukup mungkin Ibu tadi sudah cukup dielaborasi oleh Bu Lengro saya cuma Pak Yusuf mungkin dari apakah dari perbankan atau memang dari ini dari jawaban Bu Lengro tadi sudah cukup atau belum mungkin ditanyakan ke Pak Yusuf dulu ya mungkin apakah sudah cukup Pak Yusuf sudah Bu terima kasih Bu ya baik karena kita sudah menuju penghujung acara mungkin sedikit closing remark Bu dari Bu Triswahyu dan Bu Lengro kami persilakan dari Bu Triswahyu dulu mungkin baik terima kasih Bu Diana ya dan terima kasih juga atas kesempatannya pengurus IEA semuanya closing remarknya saya cuma cukup satu saja kalau kita mau melakukan transformasi perubahan mulailah dari diri kita sendiri lebih dahulu karena dari diri kita sendiri pasti nanti orang lain akan melakukan perubahan mungkin itu dari saya terima kasih mohon maaf kalau tadi ada salah-salah kurang-kurang apa dan kalau bagi teman-teman semua Bapak Ibu yang ada di sini mau benchmark kepada Beri kami sangat terbuka kita saling memberikan masukan kita saling bersama-sama untuk melakukan perubahan menuju yang lebih baik mungkin itu dari saya terima kasih baik makasih Bu selanjutnya Bu Ningrum saya daftar duluan yang buat benchmark tadi kalau dari saya closing remarknya mungkin tadi saya lanjutin saja dari Bu Triswahyu tadi sudah sampai sampaikan saya mulai dari diri sendiri kita mulailah dari hal-hal yang kecil yang simple-simple saja dulu itu saja karena jangan berharap loncatan-loncatan yang sangat spektakuler atau yang jauh kalau yang dari kecil kita belum mulai itu saja sih mungkin itu saja terima kasih mohon maaf juga kalau ada yang kurang berkenan yang tadi saya sampaikan saya kembalikan lagi ke Mbak Diana baik terima kasih untuk diskusi dan juga tadi paparan dari Bu Triswahyu dan Bu Ningrum semoga acara kita kali ini bermanfaat bagi kita semua kami juga mohon maaf untuk setiap kesalahan dan kekurangan selanjutnya kami serahkan kembali kepada MC kepada Mbak Dewi terima kasih selamat siang Bapak Ibu semua terima kasih semuanya terima kasih kepada Ibu Surya Ningrum Ibu Triswahyu Herlina dan Ibu Diana Laurentia atas sharing dan materi yang diberikan semoga dapat memberikan insight kepada Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini terima kasih